Kena usul ulang, kena masker. Usai ditetapkan sebagai tersangka, PH yang sebelumnya ditangkap dalam operasi tangkap tangan Tim Saber Pungli Polda Sumatera Utara langsung dibawa ke gedung Direktorat Perawatan Tahanan dan barang bukti guna menjalani proses hukum. PH yang merupakan komisioner KPU Kota Padang Sedimpuan ini telah ditempatkan sementara di Direktorat Tati Polda Sumatera Utara dan menjalani proses penyidikan. Kabit Humas Polda Sumut, Komisaris Besar Polisi Hadi Wahyudi menyampaikan dalam kasus ini petugas tengah mendalami dugaan keterlibatan pihak lain. Saat OTT dilakukan, petugas menyita uang sebesar 26 juta rupiah yang sebagian sudah digunakan oleh tersangka. adalah salah seorang calon anggota legislatif di Kabupaten Padang Sedimpuan. Dan pelaku yang kita amankan dan statusnya juga sudah menjadi tersangka adalah P. yang bersangkutan merupakan salah seorang komisioner KPU Kabupaten. Sebelumnya, komisioner KPU Padang Sedimpuan berinisial PH ditangkap dalam operasi tangkap tangan tim Saber Pungli Polda Sumut Sabtu pagi. PH kemudian dibawa ke Polda Sumatera Utara sebelum akhirnya ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus dugaan pemerasan. Tim Liputan Kompas TV, Medan, Sumatera Utara